Badan Narkotika Nasional mengungkap jaringan narkotika jenis sabu seberat 12 kg yang seluruhnya bernilai 24 miliar rupiah. Barang haram tersebut berasal dari Iran yang masuk ke Indonesia melalui Malaysia. Menurut Direktur Tindak dan Kejar BNN, Benny Mamoto, Rabu 8 Februari, terungkapnya jaringan sabu tersebut berawal dari penangkapan A dan MY pada Rabu 1 Februari lalu di Jalan Tubagus Angke, Jelambar, Jakarta Barat. Dalam pengembangan selanjutnya, diketahui barang bukti tersebut didapat dari M yang tinggal di Medan dan dibawa AN dan H ke Jakarta melalui darat. Keduanya mendapat upah sebanyak 30 juta rupiah. Jaringan narkotika ini juga melibatkan seorang Direktur dari perusahaan Monet Changer, bernisial IS yang berhasil ditangkap pada 1 Februari di apartemen Geraha Cembak Amas. Menurut IS, dia dijebak oleh temannya yang berada di India dan tidak mengetahui kalau barang yang diterimanya itu adalah sabu-sabu. Selain menangkap para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti seperti 3 telepon seluler, 2 dompet, dan ratusan lembar uang rupiah pecahan Rp50.000 dan pecahan Rp100.000. Juga turut disita 1 unit truk fuso dan 349 buku tabungan dari berbagai bank. Dari Jakarta Timur, Muhammad Ifad, Postkota TV melaporkan.